Hai GD Parents, jumpa lagi dengan saya Hanifal Suwari. Hari ini kita akan membahas mengenai anak yang tidak mau makan. Anak tidak mau makan, apakah itu bermasalah? Minggu lalu saya ada dua pasien berturut-turut membawa masing-masing anaknya dengan keluhannya tidak mau makan. Anaknya kalau dikasih makan selalu menolak. Kalau dikasih makan dia mengumut saja, kalau dikasih makan dia bahkan lari dari orang tuanya. Pada saat saya menilai pertumbuhan berat badannya, ternyata keduanya baik-baik saja. Bahkan gizinya cenderung berlebih. Gigi berat badannya, gigi badannya melebihi apa yang seharusnya anak ini miliki. Nah, dalam keadaan demikian, apakah benar ini anak tidak mau makan? Atau anak ini betul-betul di luar ekspektasi mamanya untuk makan? Padahal anak itu tidak memerlukan makanan seperti yang diinginkan orang tuanya. Ada berbagai penyebab anak tidak mau makan. Yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah Anak yang tidak mau makan itu kadang-kadang bagian dari masa pertubuhannya, masa perkembangannya. Pada anak-anak yang usia batita, di bawah 3 tahun, antara 1 sampai 3 tahun, Anak-anak ini seringkali nafsu makannya berfluktuasi. Berfluktuasi. Kadang-kadang Anda melihat anak-anak makannya banyak, mau. Banyak sekali. Tapi di hari-hari lainnya dia tidak mau makan. Nah, kalau kita kasih makan dia melari, kalau kita kasih makan dia sembunyi, atau kalau kita kasih makan dia dilepih-lepih saja. Tapi beberapa hari kemudian dia makan lagi. Makanannya kadang-kadang aneh, dia cuma mau makan makanan tertentu saja. Makanan yang lain dikasih dia tidak mau. Nah, dalam keadaan seperti ini pada saat dia berfluktuasi, ini adalah bagian dari perkembangan anak. Pada usia 1 sampai 3 tahun. Kalau Anda mentahu tentang rahasia ini, saya kira Anda tidak perlu khawatir, anak Anda pada masa ini tidak mau makan. Pada saat tertentu dia makan, berikan makanan yang dia inginkan, dan dia bisa bertumbuh dengan baik. Anehnya, walaupun anaknya dikatakan orang tuanya tidak mau makan, kalau kita lihat grafik pertumbuhannya, anak-anak ini ternyata tetap bertumbuh dengan baik. Beratnya tetap naik, kita lihat pertumbuhannya tetap bagus. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya, anak itu tidak memerlukan makanan seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. Anak itu sebetulnya cukup dengan makanan yang dibutuhkannya. Karena untuk bertubuh, dia tidak memerlukan makanan sebanyak itu. Nah, kalau ini disadari, maka anak dan orang tua tidak jadi stres. Anak yang tidak mau makan itu membuat stres orang tua, dan juga stres buat anaknya. Karena ibunya memaksa makan lebih banyak, memberikan dorongan-dorongan memakan lebih banyak. Ini yang kadang-kadang membuat stres orang tuanya untuk terus memberikan makan, tetapi anaknya juga stres karena dia sebetulnya tidak ingin makan. Nah, dalam keadaan demikian, anak dan ibu dalam keadaan stres yang sebetulnya tidak perlu. Nah, karena kita lihat anak itu bertumbuh dengan baik. Apalagi penyebab anak tidak mau makan. Anak yang tidak mau makan, kadang-kadang ada penyakit dibalik dari tidak mau makannya. Pada anak-anak tertentu yang demam, atau yang mengalami gangguan di mulutnya, ada hand, foot, and mouth disease, setelahnya. Nah, anak-anak seperti ini, mengalami sakit di daerah lehernya, atau di dalam mulutnya, menyebabkan dia tidak mau makan. Anak yang demam, naksumakannya bisa terganggu, karena pada saat anak begitu demam, bisa ada rangsangan di pusat lapar anak itu, membuat anak itu tidak naksumakan. Nah, tetapi keadaan ini akan hilang, kalau penyakit yang berdasarnya bisa dihilangkan. Ada anak-anak dengan penyakit kronis, penyakit, penyakit tuberkulosis, atau penyakit-penyakit kronis lainnya, yang bukan hanya tuberkulosis, yang bisa juga mengganggu naksumakan anak, sehingga anak-anak tersebut tidak mau makan. Ada keadaan-keadaan penyakit yang serius, misalnya keganasan, ada keangkat, naksumakan bisa terganggu, karena penyakit-penyakit yang dihadapinya. Apalagi yang menyebabkan anak tidak mau makan. Anak tidak mau makan bisa karena gangguan saluran cernanya. Gangguan saluran cernanya, misalnya ada yang kita sebut reflux ya, gastroesophagia reflux disease ya, di mana asam lambungnya terus naik. Dan ini menyebabkan rasa tidak nyaman di daerah pipa lambung yang disebut esophagus. Nah, esophagus yang bermasalah ini menyebabkan anak itu kalau makan mengalami rasa tidak enak di perutnya. Nah, keadaan-keadaan lain yang juga bisa menyebabkan naksumakan adalah keadaan konstipasi. Anak yang tidak lancar, buang air besarnya menyebabkan perutnya terasa penuh, sehingga anak-anak ini menjadi makannya terganggu. Keadaan lain, penyakit saluran cernanya yang lain, tidak suruh cernanya yang lain juga bisa menyebabkan anak tersebut mengalami tidak naksumakan, tidak mau makan. Nah, tentu Anda perlu tahu penyebab ini kalau Anda ingin membereskan masalah anak yang tidak mau makan. Ada lagi, anak-anak yang tidak mau makan karena anak ini dipaksa makan oleh orang tuanya, sehingga dia mengalami gangguan, gangguan rasa stres yang berlebihan. Karena makanan yang diberikan itu bukan lagi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menjadi trauma buat anak itu mau makan. Anak-anak seperti ini biasanya takut untuk makan karena perilaku sebelumnya. Ada hal-hal yang diberikan kepada anak ini yang menyebabkan dia takut makan. Nah, kalau ini terjadi, Anda perlu menilai kembali bagaimana cara Anda memberikan makan. Ya, kalau anak-anak ini dipaksa makan, ada anak yang disodok-sodok makan, yang dikasih sodok paksa makan, supaya anak ini mau makan, kadang-kadang dipaksa dengan cara macam-macam, sehingga anak ini mengalami gangguan, mengalami trauma, sehingga menganggap makanan itu bukan lagi hal yang menyenangkan. Kalau mamanya sudah menyiapkan piring saja, baru menyiapkan piring saja, dia sudah lari karena saking takutnya untuk makan. Nah, jangan sampai anak-anak Anda mengalami seperti ini. Apalagi yang menyebabkan anak itu tidak mau makan. Anak tidak mau makan bisa juga karena gangguan sensorinya. Jadi, di dalam bulutnya itu, dia tidak siap menerima makanan yang lebih padat, makanan yang lebih keras, sehingga pada saat diberikan makanan padat, yang lebih keras, yang lebih kasar, anak ini tidak bisa menelan dengan baik, dan dia tidak merasa nyaman di mulutnya, dan dia akan mengeluarkan kembali makanan yang diberikan. Nah, keadaan ini perlu dibantu oleh ahlinya untuk melakukan terapi, untuk mengatasi gangguan sensory pada anak-anak ini. Ini adalah beberapa keadaan yang bisa menjelaskan mengapa anak itu tidak mau makan. Tentu keadaan ini perlu dicek satu persatu. Termasuk juga apakah betul anak ini tidak mau makan sehingga menyebabkan anak itu grafik pertumbuhannya tidak naik. Nah, Anda perlu tahu bagaimana caranya membaca grafik pertumbuhan ini. Atau Anda bisa meminta dokter untuk menilai bagaimana pertumbuhan anak ini. Bila pertumbuhannya baik, bila grafik pertumbuhan dibandingkan tinggi badannya baik, saya kira walaupun anak tidak mau makan, keadaan ini bukanlah keadaan yang berbahaya, bukan keadaan yang serius. Nah, untuk hal ini saya kira berkonsultasilah pada dokter atau dokter anak terdekat agar masalah anak tidak mau makan ini bisa diatasi dengan baik sehingga Anda dan anak Anda tidak perlu stres bisa mengatasi masalah ini. Buat Anda yang baru pertama kali mampir di channel saya, jangan lupa subscribe. Dan kalau konten saya hari ini bermanfaat, jangan lupa share kepada mama-mama yang lain agar mereka juga tidak stres menghadapi anak-anaknya yang sulit makan atau tidak mau makan. Sampai jumpa pada konten saya berikutnya.